Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 6-7 aktivitas kedua ini menulis cerita lengkapnya Nah bangunlah cerita, peta cerita tadi menjadi tulis cerita yang tulisannya menjadi benar dan bagus Jangan lupa untuk menggunakan struktur dan fitur bahasa yang benar dari sebuah teks naratif Nah ini kamu tulis disini ya atau mungkin di buku catatan silahkan juga atau ukur latihan boleh Nah setelah kamu puas dengan isi yang ketulisan kamu itu Beriksa kembali gramarnya gimana, penggunaan dan mekanikanya gimana Biarkan teman sekelas kamu membacanya dan mereview atau tulisan kamu itu Mereview ini mungkin memberikan saran dan kritikan ya Nah ini ada checklist-checklist untuk pemeriksaan yang bisa kamu digunakan Apa-apa saja checklist-checklistnya Nah yang pertama yaitu cerita itu apakah sudah memiliki judul yang bagus, menarik Kalau sudah checklist Nah settingannya yang telah diperkenalkan itu menggunakan bahasa deskriptif Bahasa menjelaskan apakah sudah seperti itu, kalau sudah checklist Karakternya itu atau tokoh-tokohnya telah diperkenalkan dengan menarik Kalau sudah checklist Apa yang terjadi di awal cerita sudah dijelaskan Nah kalau sudah checklist Jadi ceritanya itu ada konflik di awal dan terakhir dijelaskan bagaimana akhirnya itu Kemudian nomor lima Apakah cerita itu memiliki masalah yang menarik Kalau sudah checklist Ada kata-kata urutan untuk mengurutkan kejadian-kejadian Nah kalau ada checklist Ada menggunakan dialog tindakan dan perasaan untuk membawa cerita itu menyentuhnya Nah kalau sudah, kalau kamu membacanya itu menyentuh dan dialog-dialognya itu kamu terbawa ke dalam cerita itu Nah kamu checklist Ada keseimbangan akhir dari cerita Nah jadi seluruh, apa namanya, keseimbangan ini artinya seluruh masalah selesai Seluruh pihak puas Dan akhirnya, akhirnya itu adalah happy ending Bisa jadi seperti itu Kemudian apakah tidak ada kesalahan-kesalahan spelling, tata bahasa dalam penulisan itu Kemudian huruf besar dan tanda bacanya sudah benar penggunaannya Nah kalau sudah, checklist semuanya ya Nah jika kamu masih menemukan beberapa kesalahan-kesalahan dalam penulisan kamu itu Kamu harus berkonsultasi dengan guru dan buatlah perbaikan akhir Dan jangan lupa membaca kembali untuk pemirsaan akhir ya Nah itu dia Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax